Teh Poci Biru Oke, hari ini kita akan review teh tradisional Namanya Teh Poci Biru Teh Poci ini dikomposisinya adalah teh hijau dengan bunga melati Ini khas teh tradisional dari daerah Coba kita baca dulu Gunung Selamat, Tegal, Indonesia Nah, packagingnya seperti ini ya Wanginya, kalau kalian cium ini khas banget Dari wangi teh tradisional Di sini gue akan menggunakan teko Dengan berbahan dasar tanah liat seperti ini Karena teh wangi melati seperti ini Khususnya dan enaknya dibuat menggunakan teh teko dengan jenis ini Karena ketika kalian menyeduh dengan teko tanah liat Wangi melatinya akan meresap Wangi tehnya juga akan meresap ke dalam teko tanah liat ini Sehingga ketika kalian menyeduhnya terus Menyeduhnya terus di teko ini Makin lama rasa tehnya akan makin bukat Dan makin pekat dan makin enak banget Harusnya seperti itu ya Oke, kita buka aja packagingnya Biasanya packaging kertas nih Seperti ini packagingnya Ada gunting, kita pakai gunting aja Oke Oke, ini packagingnya seperti ini Kita lihat ya Biasa pasti berantakan ya Sudah keluar-keluar Nah, daunnya seperti ini ya Bisa dilihat di kamera yang sana Daunnya seperti ini Ini daun teh hijau Dengan ada bunga melatihnya juga Harusnya Di sini Ada batang-batangnya sedikit Kelihatan ya Ini bisa dilihat Warnanya masih agak hijau Karena memang menggunakan jenis teh hijau ya Jadi dia tuh nggak disangrai begitu lama Sehingga menjadi teh hitam Tapi masih teh hijau Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita coba Kita akan masukkan Ini ke dalam Teko poci ini Kita taruh aja Sekitar 3 sendok makan Karena Sekitar 1 sendok makan itu Beratnya 1 gram Kita akan masukkan 3 sendok makan Dilebihin deh Biar wangi Oke Ini teh poci-nya Terus kita kasih air panas Kita tuangin air panas Sampai Kira-kira 300 atau 400 ml Karena biasanya Satu poci ini Bisa digunakan Untuk minum rame-rame ya Bisa juga dijual Di restoran kalian Sebagai menu Pada restoran Ini lalu ditutup Kemudian kita tunggu Sekitar 3 Sampai 5 menit Supaya tehnya Masih terseduh sempurna Nih Daunnya ini Ketika dicirup aja Aromanya wangi melatih banget ya Dan Kas banget Dari daerah Tegal Dari Jawa Tengah Aromanya melatih banget nih Ini daun Tehnya juga masih kelihatan Hijau-hijau Dan memang ada batangnya Karena memang ini jenis teh tradisional Yang harganya 3.500 sampai 5.000 rupiah Per pack ini Satu pack ini 40 gram Ini dia Packagingnya bentuknya seperti ini Warna biru Dari PT Gunung Selamat Ini dia Oke Sepertinya udah Coba kita Kirap dulu Apakah aromanya Seperti apa Oke ini aromanya Teh langi melatih Tradisional Seperti umumnya ya Warnanya kita coba lihat Nah karena jenis nete hijau Warnanya tidak terlalu gelap ya Sampai netes-netes Ini karena tehnya kecil Jadi netes-netesnya banyak banget Kita coba lagi Oke ini dia Warnanya tenangnya tidak terlalu pekat ya Warnanya masih Agak kekuningan Seperti ini Hmm Arom melatihnya khas banget Kita cobain Memang Teko ini udah pernah dipakai berulang Sehingga Rasa tehnya itu Makin tebal Bodinya makin tebal Dan aromanya makin kuat Kalian bisa pakai trik Untuk menyeduh Teh tradisional Menggunakan teko tanah liat Dan kalau bisa Setiap hari Diseduh menggunakan teko ini Terus menerus Supaya Wangi tehnya Akan terjaga Dan tersimpan Di dalam teko tanah liat Oke Segitu aja review Untuk teh poci Sampai jumpa Di review teh berikutnya Terima kasih